Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman boleh juga disambil, sambil ingat, sambil dihafalkan aksara yang ada di sini sebelah kiri. Oke, disini ada Ada yang mau saya tanya duluan, boleh silahkan. Boleh resennya. Oke, saya coba tanya ya ke... Oke, boleh ya, saya tawarkan dulu yang mau duluan siapa. Yang mau di-test. Saya boleh larisnya. Silahkan, layak. Gampang cuma 10 ya, nanti setiap pekan kita akan tambah lagi. Sekitar 10 sampai dengan 15 kota terbaru ya, teman-teman. Brian, duluan ya. Boleh open microphone ya. Oke, Brian. Ni hao, Brian. Ni hao. Oke, layak. Simpai. Langsung aja ya. Sekarang langsung banyak kamu ya. Brian, coba sebutkan. Kalian sih semua. Semua sih kalian, Brian. Kalian sih semua. Kalian sih semua. Kalian. Iya, apa? Kalian. Kalian. Brian, sudah dihafalin dulu buat katanya. Yang kemarin saya rasa tugas ini. Belum gitu, Apel. Belum gitu, Apel. Wah, ini cek dikit, Bapak Dhal. Coba ya. Kita coba lagi. Lihat lagi ya, teman-teman ya. Oke. Di sini ada wa, ni ha, saya, kamu, dia. Ingat aja wa, ni ha. Biar gampang. Saya, kamu, dia. Wa, ni ha. Batuk jamaknya tinggal ditambah apa? Gampang kan tambah men aja. Ya. Tambahkan men di belakang subjek tunggalnya. Oke. Kami itu adalah bentuk jamak dari saya. Bener kan? Tambah men. Wa, men. Ya. Kalian bentuk jamak dari kamu. Ni, men. Mereka bentuk jamak dari dia. Kaman. Gitu ya. Berikutnya ada shi. Adalah. U, shi. Bukan. Ye. Juga. Lao shi, guru. Oke ya. Bisa. Oke. Tanya lain dulu ya. Nanti keberayang lagi ya setelah itu ya. Boleh. Oke. Saya ke... Zora. Halo, Zora. Ni hao. Ni hao, laoshi. Oke. Oke. Ini saya laoshi uan nih ya. Ho, ho. Lesa banyak ya. Zora ya. Ya. Oke. Mereka adalah guru. Kaman, she, laoshi. Oke. Oke. Kalau misalnya... Saya juga adalah guru. Oke. Saya juga adalah guru. Oke. Oke teman-teman lanjut lagi ya Zora sudah tadi ya Sudah bisa ya Next kita ke Zora boleh pilih siapa yang mau dipunjuk Sama Zora silahkan Mau pilih siapa Zora dari siapa Zora dari siapa Calvin Calvin Silahkan Calvin Buka open mic-nya Siap ya Oke ya Calvin ya Mereka itu semua Aman Aman Oke Selamat menikmati Oke Calvin lagi coba diulang Calvin Kalau kami Kami juga adalah guru Gimana ngomongnya Kami juga adalah guru Oke 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 Calvin Oke Calvin Tunjuk satu orang lagi Boleh Cepet Boleh Terserah Cepet coba Terserah Calvin Alexa aja Siapa Alexa Oh Alexa Halo Alexa Mihao Halo Alexa Mihao Mihao Lausa Dihapalin ya Dihapalin ya Posa katanya Oke coba Kalau misalnya Mereka Cepet Kenapa Mereka itu apa Mandarinan mereka Cepet Taman Taman ya Oke Good Cepet Dibuat kaliman Mereka Bukan Mereka bukan guru Gimana ngomongnya Mereka bukan guru Taman Bukannya apa ya Bukannya apa Coba teman-teman Ada yang tahu Bu Bu itu tidak Kalau bukan Jadi apa Bukannya Bukannya Good Bukannya ya Benar-benar Bukannya Bukan itu Bukannya Bukan itu Bukan itu Bukannya Oke Bila diulang Alexa Taman Bukannya Taman Bukannya 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 Guru Lausher Bukannya Bukannya Lausher Oke Isi Alexa Oke Lanjut ya Kita ke Oke teman-teman Untuk Hari ini Cukup tiga dulu ya Nanti Next meeting Kita akan acak lagi Ya untuk hafalan ya Nah teman-teman Yang belum terasa Belum Yang belum hafal Tolong dihafalkan dulu Teman-teman ya Tadi kita Targetnya Satu minggu Itu ada Sepuluh kosa kata KPD-nya 15 kosa kata Jadi teman-teman Diharapkan Untuk Benar-benar Dihapalkan Teman-teman ya Oke Oke lanjut Kita ke materi berikutnya Ini ya Teman-teman yang sudah belajar ini Sung-teman Ada saya Kamu Dia Kami Kalian Mereka Adalah U She Bukan Ye Next Kita ke kosa kata berikutnya Teman-teman Ya boleh Nanti dihafal juga Ini ya Ada sepuluh Teman-teman nanti silahkan dihafalkan Yang pertama Boleh Saya baca dulu ya Yang pertama Nomor sebelas Ya Shri Yau Lihat ya Nadanya Nada dihentakin Teman-teman ya Yau Lihat Yau Lihatnya Ya Kalau Nadanya beda Itu beda arti Misalnya Supaya Kalau Yau Itu beda lagi Ini yau Kalau yau Artinya Menggigit Menggigit Sama-sama Menggigit Atau menggigit Gitu Gigit Atau menggigit Nah Ya betul ya Yau Woyau Ini Saya digit kamu Ya Satu lagi misalnya Saya mau digit kamu Saya Gimana Ngomongnya Woyau Coba Saya Mau Digit Kamu Woyau Mau Sesama Apa Mau Yau Yau Oke ya Yau Digit Sesama Yau Yau Kamu Kamu Sesama Nih Nih Oke Jadi Mandarinnya Woyau Yau Nih Gitu ya Lihat ya Ini sama-sama Yau Tapi karena Nadanya beda Itu artinya Jauh banget ya Teman-teman ya Jadi perhatikan bahwa Nada itu Sangat-sangat penting Dalam Bahasa Mandarin Woyau Yau Nih Saya mau Menggigit Kamu Oke ya Ini cuma Jelas ya Next Kita lanjut Ini ada kosa kata lagi My Membeli Nihat ya My Nih ada tiga Artinya Membeli Ya My Artinya Menjual My Artinya Menjual Oke Coba buat kalimat Saya Oke Saya kasih kosa kata ya Teman-teman Kosa katanya Buku Ini hafal yang digiaya Su Itu artinya Buku Su Artinya Buku Kayaknya udah pernah Tekati Di awal Buku Su Artinya Buku Saya Mau beli Buku 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 Lagi ya Saat lagi Reju Dia juga Mau beli Buku Dia Dia Juga Dia Juga 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 yang tadi Yang kemarin Kita pelajar Kan Kapalan Kemarin Juga Buku Saya kemarin Tidak masuk Tidak masuk Tidak masuk Ta Yo Ta Ye Ye Oh Ye Ta Ye Yao Shu Membelinya Yao Mai Shu Oke Good Ta Ye Yao Mai Shu Gitu ya Ta Ye Yao Mai Shu Saya Isi Next Teman-teman Ada kata Menjual Mai hati-hati, nadanya berbeda jauh beda, sama sama may cuma nadanya yang berbeda artinya sudah berbeda juga jadi hati-hati ya, jadi may membeli, may menjual nah teman-teman, biar enggak kebalik itu hafalkan saja salah satu ya, sebenarnya ini aja hafalin may membeli, nada tiga berarti kalau kita ngomong may, artinya sudah menjual oke, next berikutnya ada pu artinya tidak pu artinya tidak berarti pu biasanya ditambah kata kerja aja teman-teman ya, pu ini misalnya saya tidak menjual, atau saya tidak beli wapumai wapumai saya tidak beli wapumaisu, saya tidak beli buku gitu ya, atau wapumaisu, saya tidak jual buku gitu bisa ya next, ada kata kan ingat ya teman-teman k ini dibaca k kalau g dibaca k kalau k dibaca k ingat ya, kan bukan kan, tapi kan ada k nya karena beda jauh ya teman-teman ya kalau misalnya bagi an ini bacanya kan 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 ini artinya melakukan suju, melakukan artinya beda kalau kan artinya melihat ya, jadi dalam Mandarin teman-teman kalau kita hafal kata kan aja itu sudah memiliki tiga arti ya teman-teman ya dalam bahasa Inggris to see to read to watch ya kalau Inggris kan beda-beda ya, Indonesia juga beda tapi kalau bahasa Mandarin itu membaca melihat menonton itu semuanya menggunakan satu kata kerja yaitu kan kan dapatkan ya kan tapi ingat nadanya nada nada berapa nada empat kan saya baca buku wo kan su ya saya apa lagi misalnya saya beli buku wo my su gitu ya wo kan su saya baca buku saya melihat saya nonton TV misalnya wo kan tienshi saya melihat kamu wo kan ni saya melihat mereka wo kan ha men saya melihat kalian wo kan ni men ya jadi kan artinya bisa membaca melihat menonton cipelnya gini yang paling teman-teman ya jadi segala sesuatu yang menggunakan mata itu kita menggunakan kata kerja kan kan juga artinya tau gak bisa juga mencontek mengintip juga bisa ya kan itu ya atau juga memeriksa dokter memeriksa kan pink kan juga pakainya jadi pakai mata itu pakai kan oke ada empat ya teman-teman ya karena gini beda nah contohnya misalnya gini ya teman-teman beda nada ya misalnya kan ini artinya beda kan artinya melihat ada empat k artinya menebang 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 pohon gitu ya menebang pohon apa mandarinnya pohon su ada empat pohon ya sini su si artinya pohon kalau su artinya buku nada satu su artinya pohon nada empat ya hati-hati nadanya diperhatikan nada sangat penting dalam dasa mandarin jadi kalau misalnya saya ngomong saya mau baca buku ngomongnya woyau kan su kalau saya salah ngomong nadanya woyau kan su berarti saya mau menebang pohon bukan saya membaca buku ya teman-teman sama-sama kan lihat sama-sama kan kan ya cuma ini nada ini nada empat membaca melihat menonton yang ini kan artinya menebang ini sama-sama su beda nada ini buku nada satu su nada empat su pohon oke kita pahami ya teman-teman ya next ada yang tanya kan sama sini kemudian ada kata kerja kata tanya apakah ma ini peneksi di awal ma itu diletakkan di belakang kalimat ya teman-teman ya menyatakan apakah biasanya ma ini digunakan untuk digunakan dalam kalimat yes or no questions jadi kalimat ya atau tidak ya jadi apakah misalnya ya apakah kamu beli buku apakah kamu beli buku berarti dalam penyusunannya dalam mandarin berarti kamu beli buku apakah ya apakah diletakkan di belakang kalimat oke ya apakah kamu membaca buku berarti dalam mandarin kalimatnya kamu membaca buku apakah ya apakah diletakkan di belakang kalimat ya teman-teman kalau mau bisa kecepatan atau ada pertanyaan langsung tanya aja ya oke next ada cung guan bacanya cung z h itu kan bacanya cung cung ingat ya z h bacanya kan cung yang kemarin kita pelajari cung ketemu huruf on cung guan cung nada satu guan nada dua cung guan cung guan artinya bahasa mandarin jadi bahasa mandarin ya bahasa mandarin itu cung guan ya cung guan cung guan oke ya next ada han guan bahasa korea han guan bahasa korea han guan bahasa korea berikutnya ada ch makan bacanya ch ya kita sudah pelajar kemarin teman-teman ya ch h i ada kan yang ingat ya z h i ya kan ch i ingat gak ch i s h i i nya dibaca e ch 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 Nasi Cifan Biasanya satu kesatuan ya teman-teman ya Cifan Karena dalam Mandarin itu Dia biasanya terdiri dari Subject, objek, dan predikat Subject, predikat, objek Jadi SPO ya kalimatnya ya teman-teman ya Subject, predikat, objek Saya makan nasi Wo cifan Saya mau makan nasi Wo yau Wo yau cifan Saya Mau beli nasi Wo yau My fang Saya Mau menjual nasi Wo yau My fang Nah ini teman-teman bisa di combine sendiri kalimatnya ya Bisa di puter-puter Jadi itulah pentingnya kenapa teman-teman itu wajib untuk hafal kosa kata Ya karena bisa untuk dibalik-dibulak balik kosa katanya gitu ya teman-teman ya Oke Sampai sini ada pertanyaan Kalau enggak ada kita coba baca ya Ada yang mau jadi volunteer silahkan baca nomor 11 sampai dengan nomor 20 Saya salah enggak apa-apa dibantuin Sudah resen teman-teman silahkan Iya silahkan panesia Nomor 11 ya Yau Adanya lihat hati-hati Yau Oke good Mai Bagus Mai Oke good Bu Iya Kan Iya Ma Iya Zongwen Oke Hanwen Hati-hati Hanwen 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 Oke Chir Kurang hak Chir Chir Iya Fan Oke fan Oke coba apanya sih kalimat atau kalimat aja ya coba Saya tidak mau baca buku Coba gimana Tanya Saya tidak mau baca buku Wobu Yau Wobu Yau Kan Shu Iya betul Tisya panesia ya Wobu Yau Kan Shu Wobu Yau Kan Shu Gitu ya Oke Good Betul lagi deh boleh Yuk ada yang mau baca Boleh resen teman-teman silahkan Tapi yang kita baca yuk Sekarang apa-apa dibantuin Ayo ayo siapa yang mau baca Oke Rezi silahkan Yau Oke bagus Mai Oke Ma Pu Nah dihentakin U nya Pu U Oke Han Nah dihentakin korang hentak Han Oke good Ma Oke bagus Tongwen Bagus Hanwen Chi Bagus Han Oke Sisi Rezi ya Boleh Buat kalimat ya Saya Tidak mau Beli nasi Wobu Yau Mai Fan Fan Ada empat ya Fan Fan Oke Sisi Rezi ya Saya sampang Next Next Ada lagi Yang mau coba Bu Mutia Mau coba gak Bu Mutia Baca Boleh ya Oke Oke silahkan Bu Yang ini Yau Ya Mai Bagus Mai Bagus Pu Hentakin Bu Pu Pu Oke bagus Kan Dihentakin Kan Oke Ma Iya Bagus Congwen Bagus Hanwen Bagus Chi Bagus Fan Oke Buat kalimat ya Saya juga Mau beli buku Coba Bu Saya juga Mau beli buku Maaf Juga apa ya Saya lupa Juga Oh Tidak Iya Oke Woye Yau My Shoe Iya betul Terima kasih Woye Yau My Shoe Oke Tengok Oke Tengok 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 Saya teman-teng Ada pertanyaan gak Sampai sini Ini udah ditulis ya Buku Kemudian Menebang Pohon Gitu ya Tidak tulis ya Ada pertanyaan Gak ada Gak Gak Boleh Bentar Iya silahkan Iya Mau nanya tadi Kan Itu artinya Kan Ada Ada tiga ya Kan menebang Kataan Artinya menebang Menebang Oke Zora gitu ya Ada lagi Seoma Cukup Oke Cukup Saya kasih Ketua lagi Pasat katanya teman-teman ya Tambah lagi ya Ini saya kasih Pasat kata lagi Gini Ini bacanya Kue Kue itu Artinya Bisa Can Bisa Atau Akan Jatuh Jatuh Nanti Kepala Penggunaan kalimatnya ya Jadi Kue ini artinya Bisa Artinya Bisa Can Ini dalam bahasa Inggris Atau Akan Untuk kalimat future Ya teman-teman Untuk kalimat yang akan datang Saya akan pergi ke Misalnya Saya akan pergi ke Jogja Saya akan pergi ke China Ya pakai Kue ini Kue juga Artinya bisa Contohnya Saya bisa Bahasa Mandarin Saya juga bisa Bahasa Korea Saya akan Hanya Saya akan Saya akan Saya akan Saya akan Hanya Saya akan Satu lagi Ini Baginya Su Su Artinya Berbicara Su Artinya Berkata Bicara Su Artinya Berbicara Su Artinya Berkata Nah Ini teman-teman ya Untuk Minggu depan Itu ada 12 kosa kata baru Yang teman-teman Wajib Untuk Hafalkan Termasuk Yang kemarin Dihafalkan Jangan lupa ya Teman-teman ya Ya Ada 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 Adalah Ada Push Bukan Ya kan Ini juga Ada 12 Hari ini Ada 12 Kosa kata Yang teman-teman Wajib Hafalkan Untuk Distorkan Minggu depan Oke ya Jadi Teman-teman Kalau sudah Hafal ini Bisa nih Buat kalimat Sederhana Saya bisa Bahasa Mandarin Saya bisa Saya bisa Berbicara Bahasa Mandarin Saya juga bisa Berbicara Bahasa Korea Saya bisa Saya bisa Membaca Saya bisa Membaca Buku Misalnya Wau Wai Kan Su Gitu Ya Bisa di combine Teman-teman ya Ini kosa katanya Yang sering banget Dimuncul Kita Conversation Hari-hari ya Teman-teman Boleh dihafalkan Jelas ya Bisa ya Teman-teman ya Cincu Sudah tulis ya Ini Kalau sudah tulis Saya Next lagi Ini tuh Minggu depan Nanti ya Masa katanya Oke Kita ke Tata bahasa Dua teman-teman ya Tata bahasa Mandarin Ini Ini namanya Ifa Ifa Ini artinya Grammar Grammar Bahasa Mandarin Ini adalah Ifa Atau tata bahasa Nah teman-teman Untuk pemula Seperti Kalian ya Nah teman-teman Ini hanya wajib Untuk menghafalkan 7 pola Dasar Kalimat Ya Yang wajib Dikuasai oleh pemula Ya Nah di Petemuan ini Saya akan ajarkan Pola 1 Sama dengan pola ketiga dulu ya Teman-teman ya Oke Sekarang saya akan ajarkan Pola 1 dulu teman-teman Nah Pola 1 ini merupakan Kalimat sederhana Yang hanya Terdiri dari Subjek Predikat Dan objek Saja Nah Teman-teman Untuk pola Kalimat sederhana ini Ini sama Perkis dengan Susunan kalimat Dalam bahasa Indonesia Ya teman-teman ya Jadi ada Subjek Predikat Objek Saya makan nasi Yaudah Saya makan nasi Wo Che Fan Gitu ya Saya Baca buku Wo Kan Shu Gitu Saya beli buku Wo Mai Shu Ya Mereka Juga Beli buku Kaman Ye Mai Shu Gitu Ya Ini adalah Pola Kalimat Sederhana Atau Pola Kalimat Yang terdiri dari Subjek Predikat Dan Objek Sesunannya Sama Perkis dengan Bahasa Indonesia Ya Jadi Teman-teman Kalau Ketemu kalimat Kayak gini Yang hanya terdiri Subjek Predikat Objek Langsung aja Ditranslate Ke Mandarin Ya Jadi Bukan mikir lagi Oke ya Contohnya apa Nah ini Untuk alternatifnya Subjek Predikat Objek Untuk pepat negatifnya Tinggal tambahkan Pu Apa artinya Pu Tidak Artinya Tidak Pu Yaudah Tinggal tambahkan Pu Sebelum kata kerja Atau sebelum Predikatnya Saya tidak baca buku Wapukan Shu Gitu Wapukan Shu Pu Kan Shu Oke Nah Untuk kalimat Introgatifnya Teman-teman Ya Hanya menggunakan Ma Apakah Kalimat Tanyanya Menggunakan Ma Apakah Ingat Ma Diletakkan Di belakang Kalimat Ya Ma Diletakkan Di belakang Kalimat Rumusnya apa Subjek Predikat Objek Ma Contohnya Apakah Kamu baca Buku Ya Apakah Kamu baca Buku Berarti Kalimatnya Dalam Mandarin Kamu Baca Buku Apakah Ni Han Su Ma Gitu Paham ya Sampai sini Pertanyaan Gak Gak ada Shifan Mereka Semua Mereka Semua Tonton Grafor Mereka Hanen Semua Tau Suka Mandarinnya Itu Shifan Ini bisa dihapakan Juga teman-teman Shifan Artinya Suka Suka Shifan Han Tadi Nonton Han Chuy Ini Dramator Han Chuy Dramator Oke ya Misalnya Para guru Nah teman-teman ingat ya Kalau kita ingin merubah jamak dari suatu subjek Tinggal tambahin men aja di belakangnya Contohnya saya Wok Kami jadi woman Sama dengan subjek lainnya Misalnya guru itu apa Lausher Lausher kan guru artinya ya Lausher Se guru artinya Kalau misalnya saya mau ngomong para guru atau guru-guru Tambah men aja belakangnya Lausher Men Ya Jadi bukan lausher Lausher Tapi lausher Men Para guru Guru-guru Satu lagi Misalnya Teman itu apa teman Mandarinnya Teman itu Mandarinnya Peng Yo Peng Yo Artinya teman Peng Yo Artinya teman Untuk yang tunggal ya Satu Peng Yo Nah kalau mau ngomong teman-teman Tambah men aja Peng Yo Men Gitu Peng Yo Men Peng Yo Men Oke ya Bisa ya Jadi men ini Gak hanya untuk want aja Untuk subjek lainnya Seperti guru Dosen Gitu ya Dokter Gitu ya Apalagi misalnya Pengacara Tambah men-men aja Di belakangnya Ya Teman Teman sekolah Gitu ya Teman kantor Tinggal tambahkan men Di belakangnya Untuk Berubahnya menjadi Jamak Atau lebih dari satu Oke ya Nah jadi disini Para guru Mau membeli buku Para guru jadi apa Lao She Men Ya kan Lao She Men Ini gak usah Taunya Mau Yau Membeli Mai Buku Shu Lao She Men Yau Mai Shu Gitu 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 ya Teman-teman ya Cing cuma Gitu ya Nah untuk kalimat negatifnya Tambahkan Pu aja Tadi ya Pu aja Tambahkan Pu Ini Pu Tidak mau Pu Yau Tidak suka Pu Sihuan Tadi Sihuan Artinya suka Tidak mau Tadi apa lagi Pu Yau Gitu Ya Nah untuk kalimat Interlogatifnya Yaudah Tambahkan Ma aja Tadi Ya Ma Di belakang kalimat Ya lihat Ma nya diletakkan Di belakang kalimat Nih Yau Chi Fan Ma Mau makan gak Kamu Apakah Kau Mau makan Nasi Nih Yau Chi Fan Ma Gitu Oke Apakah Mereka Mereka Semua suka Nonton Draktor Yaudah Jadi Kalimat Nega Mandarin Mereka Semua Suka Nonton Draktor Apakah Kalau kita Transip ke Bahasa Mandarin Apakah Para guru Mau beli buku Apakah Terlebih Belakang Jadi Tinggal Para guru Mau beli Buku Apakah Oke Jelas Ini Cuma Artinya Tau Itu Apa Semua Mereka Semua Gitu Ya Gak Apa Aman Kalau Mandarin Itu Kalau Kalimat Yang Ada Men Itu Tambahkan Tau Biasanya Cuma Gak Masalah Gitu Womentou Kami Semua Womentou Shi Lau Shi Kami Semua Adalah Guru Kamen Tou Shi Lau Shi Mereka Semua Adalah Guru Gitu Paham Ya Teman Teman Cincuma Cincuma Jadi Tugasnya Jangan lupa Tadi Ini Dihafalin Tambah Dua Lagi Tadi Khoi Dengan Shuo Yang Nomor 21 Sampai Nomor 22 Yang 10 1 Amat 10 Boleh Saya Lihat Lagi Ada Yang Lupa Diket Boleh Dipokok Gak 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 Tidak 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 Sampai halaman berapa belajarnya? Sudah diinformasikan Sampai halaman 16 16 ya, oke Yang bagian 16 sudah semua? Atau ada yang belum? 15 terakhir Terakhir 15 ya Oke teman-teman Oke teman-teman saya lagi sebentar ya Kita sudah belajar tentang kata apa? Apa itu apa manjarinya? Shenmah Shenmah Ini apa? Itu apa? Ini itu apa manjarinya? C Kalau itu? Nah 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 Nah, biasanya ditambah sh Ya adalah Ini adalah Apa? Ce, she, shenmah Sama kayak bahasa ingin kan What, what, what is, is Ada is-nya ya Ada tuginya Wajib She Ce, she, shenmah Itu apa? Na, she, shenmah Ini Buku saya Ce, she, what the, shu Itu Buku kamu Na, she, me, the, shu Itu ya Contohnya Oke, terkait ini ada pertanyaan Tentang Shenmah Ini itu Nah Gak ada Kalau gak ada lanjut ya Bawah Oke, teman-teman bisa lihat ya Disini Oke, ini sebenarnya sudah kita belajar tadi ya Ini penggunaan sh Adalah Artinya adalah Ya Adalah Saya adalah guru Wo, she, lau, she Gitu ya Ini adalah Buku Ce, she, shu Gitu Ini adalah Ini adalah Nasi Social fund Gitu ya Tadi sudah belajar ya Nasi Buku Ya kan Pohon Apa tadi pohon Anda masih ingat gak pohon tadi Apa mandarinnya Su Ada berapa Su Ada tiga Oh ada tiga 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 Su Su Empat ya Pohonnya itu Su Su Pohonnya empat ya Su Pohon empat Su Ini adalah pohon Ce, she, su Itu juga adalah pohon Nah, yes, su Ya Ini adalah Ini adalah buku Ce, she, su Ini juga adalah buku Ce, yes, yes, yes Juga adalah Yes, su Oke Ce, she, yes, su Ya Jadi kita bisa combine dengan yang tadi kita pelajari Kasah katanya Ada juga Gitu ya Ada bukan Nah Kalau misalnya bukan Ini bukan buku Jadi kita bisa ngomong Yaudah Su Nya diganti dengan Apa bukan Masih ingat Mandarinnya bukan Busy Aw Ada yang ingat Bukan Busy Bukan Bukan Busy Jangan lupa ya Kan sudah Dihapalkan ya адalah itu Bukan itu Busy Si adalah Ku si bukan Saya adalah lause Wasi lause Saya bukan lause Wohu si lause Ini adalah buku Ini bukan buku Jadi Ini bukan Tinggal ganti Dengan bukan Ku si Nah ya teman-teman Kita lihat disini Ada yang bisa baca ini Bagi pertama Ini nama orang sih Liue namanya Liue Nama orang Ini bacanya apa Si Oke Ini Lause Liue Si Lause Liue adalah Seorang guru Gitu ya Oke Terus ini bacanya apa Lo Lo Ini Ya terus Ini Meikwaran Meikwaran Betul ya Meikwaran 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 Amerika ya Negara Amerika Ren Meikwaran Orang negara Amerika Orang Amerika ya Meikwaran Gitu ya Oke Next Ini 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 bacanya apa Pushe 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 Laushe Laushe Wapushe Laushe Gitu ya Ini penggunaan Se dengan Pushe Se artinya adalah Pushe artinya Bukan Saya bukan guru Wapushe Laushe Saya adalah guru Wapushe Laushe Gitu ya Saya bukan orang Amerika Wapushe Meikwaran Saya bukan orang China Wapushe Gitu ya Tentang Pushe Ada pertanyaan Ada pertanyaan Pertanyaan Ada jelas Meio Meio Oke Ini juga Sama ya Teman-temannya Sudah kita pelajari tadi Ini untuk Kalimat Introgatif ya Ma Menggunakan Ma Di Belakang kalimat Ya Nishi Ada yang bisa baca nih Saya coba baca Nih Terus Meikwaran Iya betul Nishi Meikwaran Apakah kamu adalah Orang Amerika Bawahnya Baca Nishi Meki Mekwaran 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 Nishi Jawabannya Kalau misalnya iya Ada yang nanya nih ya Kamu guru bukan Kalau iya jawabannya apa Iya Saya adalah guru Kalau bukan Jadi jawabannya Jadi Iya bisa adalah Jadi kalau misalnya kita Mau ngomong Guru bukan 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 Saya adalah murid Misalnya Bukan Apa murid Sue Siapa Seseorang Iya Seseorang ya Bukan 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 Saya Bukan Tanya teman-teman Tentang Ma Tentang Sh Atau Tentang Fush Silakan Oke Oke Silakan Gak apa-apa Kalau mau Gendari device Oke Kalau gak ada Lanjut Oke teman-teman Kalau kita mau nanya Nama Nama kamu siapa Gimana nanya Ni jau Senma Min Iya Ni jau Senma Min Ni jau Senma Min Ini Tengah general Untuk Menanyakan Siapa Nama Kamu Ya Dia Menanyakan Panggilan Panggilan Kamu Nanggil Apa Namanya Ni jau Senma Min Ni jau Senma Min Z Biasanya Ini dipakai Untuk yang Sebaya Misalnya Teman-teman Atau yang Misalnya Yang Seumuran Atau yang Lebih Apa Namanya Lebih Mudah dari Kita Ni jau Senma Min Z Tapi Kalau misalnya Teman-teman Yang Lebih Tua Kita Ni Bisa Ganti Ni Ni kan Anda Ni Ni kan Anda Ni Ni nya Ganti Dengan Anda Anda Itu kan Ni 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 Itu anda Sama Dengan Ni Hau Itu kan Halo Untuk yang Sebaya Kalau Min Hau Yang Lebih Kita Yang Lebih Kita Hormati Ninh Hau Ni Hu Kalau Ni Hau Itu Yang Umuran Atau Yang Yang Di bawah Kita Ni Hau Jika Ni Itu Artinya Anda Siapa Nama Anda Oke coba Panesia Siapa nama ayah kamu? Nanya gimana? Ayah kamu apa mandarina ayah kamu? Coba Ni te papa Ni te papa Ya udah tinggal ganti aja subjeknya ni Dengan ni te papa Jadi ni te papa Coba ulang lagi Panesia Siapa nama ibu kamu? Ni de mama Coba Ya benar Begitupun teman-teman nanya Misalnya siapa nama Adik laki-laki kamu Ti ti Coba Tinggal ganti subjek ni Dengan subjek yang kita inginkan Ayah kamu Ni papa Jauh senma minci Ibu kamu namanya siapa? Ni mama Jauh senma minci Ibu ya Guru kamu namanya siapa? Ni Lousi Jauh senma minci Oke Teman kamu namanya siapa? Ni pengyo Jauh senma minci Bisa ya? Bisa ya Ini cuma Oke Top Ini kayaknya lebih bisa lah ya Buatnya kita Nalas lagi Oke teman-teman Masih ada siapa 2 menit Ada pertanyaan gak? Cuma Coba Coba Dikati lagi ya Saya akan Nanya Nama kalian Silahkan jawab ya Nanti teman-teman Bisa tanya lagi Ketemannya ya Oke Saya coba ke Aung Ni jauh senma minci Si jawab Saya jauh Aung Oke Aung bisa banyak ke Si Jauh sen Boleh Ni jauh senma minci Oke Jauh sen Jauh sen Jauh sen Jauh sen Halo Jauh sen Oke Jauh sen Coba tanya Bisa Ni jauh sen Minci Boleh Silahkan Ni jauh sen Minci Apa Bumut ya Apakah Bumut ya Bumut ya Lohsi Lohsi Ya kenapa Kelvin Saya menanyakan Nama tapi Memakai Anda Boleh gak ya Ya boleh dong Kan nin Kalau misalnya Kelvin menanya Ke Bumut ya Berarti Nanya pakai nin 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 Pakainya nin Anda Pakain nin Bukan pakai ni ya Tapi pakai nin Nin Chauh sen Semua Minci Itu Nanya Nanya Nin Chauh sen Mua Minci Oke Coba Ke Kelvin Coba nanya Ke Reggie Nama Kamu siapa Ah Pakain 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 Lohsi Ini boleh Ini boleh Ini boleh Ini jauh sen Minci Oh Jauh Eji Oke Oke Itu ya Oke Teman-teman Ada pertanyaan gak Tunggu Kita tutup Oke Enggak ada Kalau enggak ada Tugasnya Ingat ya Hapal kosakata Yang kemarin Yang tadi Ada 12 kosakata Dan yang kemarin Yang belum hafal Kosakata yang Sampai 10 Itu hafalin juga Jadi totalnya Minggu depan Teman-teman sudah bisa 22 kosakata Nah dari 22 kosakata Teman-teman bisa Mengkombinasikan Membuat kalimat Sederhana Yang gampang-gampang Aja Saya bisa mandarin Gitu ya Walkway Show to one Gitu ya Saya bisa baca buku Walkway Kan su Dan lain sebagainya Saya mau beli buku Wayau Maesu Gitu ya Kalimat-kalimat Simple aja Bisa dipakai Oke teman-teman Boleh jawabannya Kita foto dulu Silahkan